Intro Assalamualaikum Halo semuanya Kembali lagi di channel Bunda Latif dan Zukru Kali ini Aku mau mereview Salah satu produk yang lagi booming Saat ini Yaitu Frozen Collagen 2 in 1 Whitening Jadi si Frozen Collagen ini Katanya si Collagen berasal dari Ikan Beberapa fungsinya Yaitu Dia bisa memutihkan Tubuh Memutihkan kulit seluruh tubuh Bisa Menghilangkan jerawat Menunda penuaan dini Menghilangkan keriput Dan diantara lainnya Menjaga kesehatan kulit Secara keseluruhan Nah Karena itu Aku jadi tertarik Untuk membeli Dan mencoba ya Si Frozen Collagen 2 in 1 ini Dia Diimpor dari Thailand Katanya gitu Jadi Sebenarnya Aku mau Mencoba Hanya untuk Merawat kulit aja ya Bukan untuk Memutihkan gitu Tapi kalau dia Memutihkan Ya itu Udah Nilai plusnya ya Nah Dia itu mengandung Premium Collagen Peptide Kemudian L-Gutration Dia berisi 60 kapsul Nah Kalau dilihat dari Komposisinya Si Frozen Collagen ini Mengandung Fish Collagen Fish Hydraulic Collagen L-Glutation Strawberry Powder Raspberry Powder Cockberry Powder Blueberry Powder Promagenate Extract Ascorbic Acid Grape Extract Kemudian Keenzim Ketan Pure Bar Extract Dan Vitamin E Kemudian Untuk Expire-nya sendiri ya Dia itu Expire-nya masih lama Si 2022 Jadi Dan Untuk Sertifikat halalnya Dia itu Keluaran Thailand Jadi ini Sertifikat Halal Dari Thailand Logo halalnya Kayak gini Gimana ya Setelah Setelah Pemakaian 5 hari Dari Si Frozen Collagen ini Tiga hari Tiga hari pertama Itu tidak ada Pengaruh apa-apa ya Sama aku Cuman Kalau hari yang Ke Empat Sama kelima Itu ada Setelah hari yang Ke Keempat Dan kelima Baru terasa Perubahannya Kalau hari Ketiga Keempat Yang kurasakan Yaitu Kelelahan 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 Gak tahu ya Entah kenapa Setelah Meminum Frozen Collagen ini Aku merasa Kelelahan Kemudian Hari Kelimanya Itu Mengalami Flu berat Flu berat Yang Yang Ya Gimana Sampai Harus Istirahat Jadi Karena Flu berat Jadi Aku Hentikan Mengkonsumsi Sifrozen Collagen Ini Tapi Dari yang Aku baca Baca Juga Katanya Memang Kalau Mengkonsumsi Collagen Itu Ada Efeknya Juga Diantaranya Itu Katanya Akan Mengalami Kelebihan Dari Kalsium Jadi Kalau Kelebihan Dari Kalsium Ini Mengakibatkan Tubuh Kita Mengalami Kelelahan Mual Terus Pusing Jantung Berdebar Jadi Katanya Segitu Jadi Aku Rasakan Memang Adanya Kelelahan Itu Dan Mungkin Efek Dari Kelelahan Itu Juga Aku Jadi Alergi Sama Sifrozen Ini Aku Mengalami Flu berat Itu Namun Beberapa Hari Kemarin Itu Aku Juga Sempat Lihat Video Dari Dokter Green Katanya Sifrozen Collagen Ini Tidak Mengandung Collagen Ikan Katanya Dia Collagen Dari Penelitian Dia Mengandung Collagen Dari Collagen Babi Oh No Nah Untuk lebih Jelasnya Kita Lihat Aja Video Dari Dokter Green Berikut ini Geren Geren Kali Ini Sesuai Dengan Request Teman Teman Yang Lain Banyak Yang Request Tentang Nih Frozen Collagen Nah Saya Mereview Tentang Frozen Tidak Ada Bepom Halal Tapi Bukan Dari MUI FDA Thailand Tidak Tau Juga Tapi Yang Jelas Bukan FDA Amerika Variasi Harga Dengan Klaim Semuanya Ori Saya Membeli Dari Harga 65.000 Ini Temanku Jual 65.000 Ada Yang Jual 100.000 Ada 90.000 Terlalu Great Rata Ring Jualannya Terlalu Agak Tinggi Juga Jadi Saya Tau Mana Yang Paling Ori Semua Klaim Isinya Ori Isinya 60 Kapsul Dengan Dosisnya 2x1 Kandungan Kandungannya Ada V-Hydrolyse Collagen L-Glutathion Strawberry Powder Raspberry Powder Jogwery Powder Blueberry Pomegranate Dan itulah Satu persatu Nanti kamu Males Cepat-cepatan aja V-Hydrolyse Collagen Jadi Ini sebagai Antioksidan Dia menghambat Proses Melanogenesis Dengan memiliki Efek Photoaging Dan Epidermal Skrip Baryan UVB Jadi Dia Menjaga Kulit kita Dari Pancaran Sinar UVB Meskipun Kandungan Collagennya Tidak sebanyak Collagen Babi Tapi Dari Segi Harga Dan Agama Fisk Collagen Lebih Diminati Itu Beberapa Sumbernya Bisa Kamu Cek Sendiri Kamu Baca Baca Sendiri Ada L-Gutat L-Gutathion Sebagai Antioksidan Dengan dosis 20-40 mg Per kg Berat badan Selama Minimal 4 minggu Dia Mencerahkan Kulit kita Tetapi Terdapat Penetelian Dengan Mengkonsumsi Secara Oral 1000 mg Per hari Berarti Berat badannya 1000 Itu Sekitar 20-25 Tidak Ada Peningkatan Yang Bermakna Tetapi Jika Injeksi Secara Minimal Secara 4 minggu Itu Terjadi Perubahan Warna Kulit Nah Ini Beberapa Sumbernya Kamu Bisa Cek Sendiri Kemudian Ada Strawberry Powder Dia Menghambat Proses Melanogenesis Dan Juga Nah Sumbernya Ini Kamu Bisa Cek Sendiri Juga Ada Raspberry Powder Ternyata Dia Memiliki Efek Depigmenting Jadi Dia Menurunkan Degradasi Dari Melanin Dan Juga Dia Memiliki Efek Menurunkan Berat Badan Alopecia Atau Botak Dan Juga Sebagai Suplemen Katarak Ada Jogberry Powder Dia Sebagai Untuk Anti Kerut Dan Anti Oksidan Ada Pomegranate Extract Dia Melakukan Depigmentasi Terhadap Papran Yuta Violet Efek Whitening Bahkan Lebih Baik Daripada Vitamin C Ada Ascorbic Acid Nah Ini secara Topical Atau Secara Salep Dibandingkan Dengan Hidroquinone Itu Perbedaannya Sekitar 30% Jadi Ascorbic Acid Dengan Hidroquinone Kalau kita Bandingkan Antara Keamanannya Lebih Baik Ascorbic Acid Atau Vitamin C Kemudian Ada Grape Extract Atau Anggur Dia Sebagai Antioksidan Ada Koenzim Ketan Dia Sebagai Antioksidan Dan Sering Digunakan Untuk Terapi Penyakit Jantung Ini Koenzim Ketan Kalau Harga Lokalan Lumayan Mahal Sekitar 200 ribuan Isi 10 Ada Pine Park Sebagai Antioksidan Dan Vitamin E Yang memiliki Protecting UVA Dan UVB Ada Anti Eging Dan Meningkatkan Melanogenesis Pertanyaannya Adalah Dengan Harga Sekitar 70.000 Sampai 120.000 Untuk 60 Kapsul Harga Ini Sangat Murah Kenapa Saya Bilang Sangat Murah Sekali Karena Kalau Kita Pecah Misalnya Koenzim Ketan Koenzim Ketan Ini Untuk Harga 10 Kapsul Di Indonesia Ini Kisaran Tapi 100 Miligram Yang 100 Miligram 10 Kapsul Itu Kisaran 200 Sampai 300.000 Harganya Itu Juga Lokal Jadi Kalau Dibandingkan Dengan 50 Miligram Harusnya 20 Kapsul 20 Kapsul Berarti Harusnya Hanya Untuk Koenzim 10 Kapsul Kalau Diproduksi Di Indonesia Maka Ini Minimal Harganya Sekitar 600.000 Rupiah Kali Ini Kita Akan Mencoba Apakah Frozen Kolagen Ini Benar Benar Dari Kolagen Ikan Karena Apa Saya Mencurigai Harga Dari Produk Ini Terlalu Murah Kok Bisa Dengan Kandungan Yang Sangat Wow Bisa Harganya Sangat Murah Orang Tua Saya Beli Koenzim Kiten Untuk Penyakit Jantung Untuk Orang Tua Saya Itu 10 Tablet Sekitar 200.000 Itu Hanya Koenzim Kiten Saja Kandungannya Tidak Sebanyak Sebagus Ini Makanya Saya Curiga Apakah Benar Ini Publik Benar 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 Legal Di Thailand Benar Benar Ada Kayaknya Kita Cek Dulu Yang Pertama Saya Lakukan Bila Saya Mengambil Sample Dari Frozen Collagen Kemudian Saya Tetesin Satu Milli Reagen Babi Yang Pertama Kita Ambil Satu Milli Ambil Sumpah Reagen Yang Kedua Ini Yang Pake Dua Tetes Dan Saya saya minta maaf ini biasanya saya harus pakai APD selanjutnya yang ini gila mas bro mbak bro dokter gendeng yang ini ini benar-benar apa dhuli merah ngurus berbahaya pondaknya ya aduk-aduk selamat menikmati kalau berwarna kuning sampai pink maka mengandung babi jadi dengan harga segini memang saya agak curiga apakah ini mengandung ikan ternyata bukan mengandung kolagen babi jadi Monggo kalau mau membuli silahkan pedagang-pedagang mau menuntut saya Monggo silahkan ya tapi hati-hati maka kita head to head jika memang benar saya salah dan terbukti saya salah melakukan itu oke saya siap diterima di penjara maksimal sekitar dua tahun tiga tahun tapi jika kamu benar-benar menjual ini dan terbukti kamu salah menjual ini maka kamu akan terkena hukuman 15 tahun penjara karena melanggar undang-undang tentang kesehatan tahun 2009 menjual produk yang tanpa bepom oke mau dipakai bagi yang non-muslim ya Monggo karena memang tidak ada kandungan yang berbahaya disini karena saya nggak bisa ngecek tetapi yang perlu dipertanyakan adalah komposisinya fis kolagen ternyata saya cek pik kolagen nggak tahu komposisi-komposisi yang lain apakah memang benar-benar bagus karena dengan harga segini sangat-sangat mencurigakan oke kita ketemu lagi di video selanjutnya bersama Dr. Grand kamu subscribe silahkan enggak juga silahkan saka harapmu kamu mau menghujat mau mau ngilok no ktp ya saka harapmu wis oke bye Halo teman-teman ketemu lagi dengan saya Mr. Lee Kuli nah kali ini saya akan mereview frozen kolagen kalau kemarin itu Dr. Grandi sudah mereview kolagen frozen kolagen yang harga Rp60.000 itu makanya kita tidak cepat-cepat tayang karena mau saya somasi tuh masa orang takabu apa namanya reviewnya yang harga murah kalau saya sekarang yang harga Rp120.000 apa perbedaan antaranya yang Rp60.000 sama Rp120.000 yaitu di warna yang paling mencolok yaitu warna yang ini biru ketuaan yang ini biru kemudahan yang kedua yaitu komposisi di kolagennya kalau yang ini 9000 mg kalau yang ini 18000 mg seharusnya ini lebih mahal kenapa ini terlalu lebih murah yang kedua yaitu L glutationnya yang ini 3000 mg dan yang ini 15000 mg dan di komposisi di komposisi di belakangnya yang paling mencolok yaitu fis kolagennya yang ini 150 mg dan yang ini 300 mg nah ini timbullah pertanyaan kenapa yang ini kandungannya lebih mahal tapi harganya lebih murah seharusnya terbalik kalau yang ini kandungannya lebih sedikit tapi harganya lebih mahal kalau dengan harga segitu lah wajar lah kalau ini ya kandungannya Rp9.000 sama Rp3.000 makanya kita cek dulu apakah ini benar-benar mengandung kolagen babi atau kolagen yang lain oke kita review dulu kalau bentuknya bentuk dalamnya itu sama-sama putih ya ini yang harga Rp120.000 dan yang ini harga Rp65.000 dan sama-sama 60 kapsul oke warnanya sama ya teman-teman yaitu putih kayak susu kalau baunya ya ya bau-bau pil jadi tidak ada harum-harumnya karena ini memang opat minum oke kita langsung aja yang pertama masa orang-orang takabur review nya yang harga Rp60.000 apa itu dokter Grand itu lama-lama kita keluarkan aja dari grup takabur itu orang takabur seharusnya review yang harga yang paling mahal kayak saya ini bener-bener orang takabur orang takabur review nya harga yang Rp65.000 satu tetes spok tiga coba kita aduk dan warnanya ternyata pink yaitu merah muda jadi ini masih sama mengandung kolagen babi ya tidak bisa dibungkiri karena kolagen babi itu memang paling bagus untuk kulit tapi kan ini sebenarnya kan produksi Thailand kalau di sana kan memang Islam kan minoritas sedangkan di Indonesia saya tidak tahu saya mengharamkan saya bukan MUI saya menghalalkan nanti dikira saya kafir ya jadi terserah pemirsa mau pakai apa bagi yang sudah terlanjur saya juga tidak tahu juga karena saya bukan KIAI saya nanti melarang nanti gimana nggak melarang gimana jadi terserah pemirsa saya kembalikan ke pemirsa mau percaya monggo mau tidak percaya monggo kalau yang jelas kita cek memang positif kandungan kolagen babi dan disini memang tidak ada label halal dari MUI jadi saya nggak tahu memang sama-sama tidak ada label halal dari MUI ya jadi saya nggak tahu yang perlu dikarisbawahi bahwa yang ini harga Rp60.000 yang ini harga Rp65.000an yang ini harga Rp120.000an sama-sama katanya bagus cuma mengandung kolagen babi sama-sama mengandung kolagen babi jadi terserah pemirsa semua setelah ini season kita tidak bisa melarang dan kita juga tidak bisa memperbolehkan oke itu dulu video dari saya bye-bye nah gimana teman-teman setelah menonton hasil dari penelitian dari dokter Graham tadi sudah terbukti ya kalau si frozen kolagen ini mengandung kolagen babi kalau aku pribadi ya harus harus berhenti untuk mengkonsumsi si frozen kolagen ini karena selain tidak cocok karena dia juga terbukti di mengandung kolagen babi jadi kalau dalam islam kan hukumnya harang kalau sama muslim ya terserah ya tidak ada larangan gitu bagi yang sudah terlanjur mungkin harus cepat-cepat tobat kayaknya ya mungkin itu dulu mudah-mudahan video ini bermanfaat jangan lupa like subscribe ya